SAKARI 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 Assalamualaikum Bapak Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini Pak Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Puasanya semoga lancar ya Amin Puasakan ini Pak Insya Allah Insya Allah Dan disini SAKARI 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 Tentang Faedah Yang terdapat di dalam bulan Ramadhan Ya Pak Kepada Bapak Tasman ya Kami persilahkan untuk Memberikan kita pengetahuan mengenai Faedah yang terdapat di dalam Bulan Ramadhan ini, silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatulimintaqin Walau du'ana illa zalimin Walau alihi wa sahbihi ajamain Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma sholli ala muhammad Wa ala li muhammad Puji syukur sama-sama kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan Bermacam ragam nikmat kepada kita Sehingga pada Pagi hari ini Kita masih dapat menjalankan Aktifitas kita sehari-hari Karena salah satu Tanda kita orang yang beriman adalah Mensyukuri rahmat dan nikmat Allah La in zakartum la'azi dan nakum Wa la in kafartum inna azabila sadid Tentunya kalau nikmat dan rahmat Allah itu Tidak dapat kita hitung Sebesar mana Dan seberat apa Yang jelas rahmat-rahmat Allah itu Merupakan suatu hal Yang harus kita syukuri Semoga kita sekalian Menjadi hamba-hamba Allah Yang mensyukuri rahmatnya Amin ya Rabbul Alamin Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Selaku ikutan kita Yang paling mulia Dalam segala aspek hidup Dan penghidupan Juga sebagai Uswatun Hasanah Bagi kita Orang yang beriman Bapak ibu Sudara-sudara Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Diawali Dari Sebuah Ayat Allah Di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Baqarah 183 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Saudara-saudara Pencinta Radio Star FM Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita menyimak Daripada ayat tersebut Disini ada perintah Dan ada panggilan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Untuk melaksanakan puasa Bagi orang yang beriman Bagi orang yang beriman Bagi orang yang beriman Iya Tentunya Siapakah orang yang beriman itu Kan gitu Iya Pasti bertanya-tanya Pasti bertanya-tanya Siapa orang yang beriman itu Tentunya Orang yang meyakini Orang yang melaksanakan Meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh Yang tertara di dalam Arkanul iman Dan melaksanakan Segala perintah Yang ada Di dalam Arkanul islam Iya Dalam arti kata Orang yang senantiasa Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Kenapa panggilan itu Tidak kepada orang islam Kan begitu Iya Karena ada hukumnya wajib Tentunya Yang diwajibkan adalah Bagi orang dewasa Yang sudah balik Berakal Ada syaratnya Ada syarat Ada hukumnya Kan begitu Ada syaratnya itu Makanya dalam hal ini Allah memanggil Orang yang beriman Logikanya Ada tiga orang yang berjalan Satu Yang jualan bakso Yang satu Jualan somai Yang satu Jualan mie ayam Mirip-mirip ya Pak Mirip-mirip kan Iya Tetapi yang dipanggil adalah Orang yang jualan mie ayam Mungkinkah berhenti Orang yang jual bakso Dan somai Gak mungkin Gak mungkin Ya Tentu ini juga seperti itu Itu logikanya ya Iya Jadi artinya Yang terpanggil itu adalah Orang-orang yang beriman Banyak Orang Islam Tapi tidak beriman Iya Iya kan Iya Pak Kadang-kadang kita lihat Dalam kehidupan kita Sudah balik Sudah berakal Boleh dikatakan Sudah dibebani Suatu kewajiban Tetapi Panggilan untuk Som itu Bukan terpanggil Hatinya Tentunya hal ini Ukuran adalah Keimanan Dan ketakwaan Seseorang Makanya di akhir Ayat tersebut Dikatakan oleh Allah La'allakum Tatakun Agar kamu Bertakwa Iya Karena Output Daripada iman itu Ujungnya adalah Takwa Hadirin Rahimakumullah Pencinta Radiastar FM Yang dimuliakan Allah SWT Apa sih Paedah Ataupun Kemuliaan Yang ada Dalam bulan Ramadhan ini Tentunya Sudara-sudara Allah Sudah Menciptakan Ada 12 bulan Satu bulan Di antaranya Adalah bulan Ramadhan Yang merupakan Penghulu Daripada Semua bulan Ini Allah Ciptakan Apa Keistimewaan Dalam bulan Ramadhan itu Banyak Yang dirahasiakan Allah SWT Yang tahu Hanya orang-orang Yang beriman Di dalam Bulan Ada Penghulu Bulan Di dalam Minggu Ada Di dalam Hari Ada Penghulu Hari Ada Keistimewaan Hari Seperti Hari Jumat Ada yang Spesial Ada yang Spesial Malah Di dalam Jam pun Ada Dalam 24 jam Satu hari Satu malam Seperti Malam Terakhir Adalah Merupakan Waktu-waktu Istimewa Yang diberikan Allah SWT Ini Semuanya Yang tahu Ajarah Orang yang Beriman Tentunya Sudara-sudara Kalau kita Mencermati Apa-apa Yang dirahasiakan Allah tersebut Di dalam Bulan Ramadhan Itu Diturunkan Allah Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Sahru Ramadhan Al-lazina Unzila Fihil Qur'an Qudallin Nas Wabayyinati Minal Khuda Wal Furqon Bahwa Di dalam Bulan Ramadhan Itu Allah Menurunkan Al-Quran Bagi Manusia Yang Dijadikan Sebagai Petunjuk Dan Penjelas Dan Pembeda Bagi Manusia Ini Yang Dirahasiakan Allah Allah Terunkan Al-Quran Itu Yang Menjadi Petunjuk Bagus Manusia Ini Sudah Jelas Disampaikan Oleh Rasulullah Bahwasanya Beliau Meninggalkan Dua Pusaka Apabila Berpegang Teguh Kepada Keduanya Maka Akan Selamat Yaitu Bertanya Rasulullah Bertanya Sahabat Mahuwa Ya Rasulullah Apakah Itu Ya Rasulullah Kata Sahabat Al-Quran Dan Hadis Ini Al-Quran Merupakan Pegangan Kita Merupakan Pedoman Hidup Bagi Setiap Orang Orang Islam Untuk Menjalani Hubungan Kita Kepada Allah Sebagai Hubungan Vertikal Juga Berpedoman Kepada Al-Quran Dan Hadis Juga Yang Berhubungan Dengan Kehidupan Sesama Manusia Sebagai Hubungan Horizontal Juga Jangan Lari Daripada Ajaran Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Hadis Ya Dua Pedoman Ini Sebagai Pokok Dasar Dalam Kehidupan Kita Itu Yang Satu Tadi Bahwasanya Di dalam Bulan Ramadhan Itu Diturunkan Oleh Allah Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Bagi Kita Kemudian Di dalam Bulan Ramadhan Sepertiga Dari Ramadhan Itu Allah Bukakan Suatu Kebajikan Kebajikan Dibukakan Pintu Rahmat Dibukakan Pintu Ampunan Dan Dibukakan Suatu Hal Yang Kita Inginkan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Di dalam Bulan Ramadhan Juga Ada Satu Malam Yaitu Malam Laylatul Qadar Yang Di dalamnya Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Hayrum Al-Fisahri Kalau Kita Bayangkan Seribu Bulan Itu Kira-kira 83 Tahun Tentunya Apabila Apabila Kita Mendapatkan Satu Malam Laylatul Qadar Yang Di Dalamnya Ada Rahasia Rahasia Yang Diberikan Allah Allah Maka Ibadah Kita Mungkin Sudah Melebihi Dari Usia 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 Kita Mungkin Tidak Kesempatan Emas Yaitu Melatih Memberikan Training Terhadap Sahwat Mengendalikan Hawa Nafsu Makanya Dalam Bulan Ramadhan Ini Dijelaskan Dalam Sebuah Hadis Setan Setan Terbelenggu Diikat Diikat Kalau kita Bahasanya Ya Diikat Dari Artinya Diikat Situ Bukan Setannya Siapa Yang Mengikat Setan Tetapi Hawa Nafsu Yang Ada Dalam Diri Kita Bisa Kita Kendalikan Bukan Dalam Artinya Setannya Yang Diikat Karena Tempatnya Setan Menggoda Itu Adalah Kedalam Hawa Nafsunya Manusia Kedalam Sahwat Manusia Jadi Bisa Kita Menganggap Itu Adalah Training Di Dalam Kehidupan Kita Bisa Mengendalikan Sahwat Walaupun Kadang-kadang Nafsu Itu Tadkala Jam Dua Siang Atau Menjelang Sore Nafsu Itu Kadang-kadang Tidak Terkendali Karena Melihat Lapak-lapak Yang Mulai Bukaan Yang Sudah Mulai Buka Kadang-kadang Pengen itu Pengen itu Pengen itu Sehingga Terjadi Pemberosan Malah Sampai Mubajir Sedangkan Allah Menegaskan Kepada Kita Sesungguhnya Orang yang Senantiasa Membuat Mubajir Itu adalah Teman Satan Ini yang Harus Kita Training Diri Kita Kemudian Yang berikutnya Adalah Ramadhan Adalah Bulan Bertaburan Rahmat Dan Berkah Dimana Rahmat Dan Berkah Itu Kita Perhatikan Secara Logikanya Kalau Di Luar Ramadhan Itu Kalau Kita Orang Mendeling Itu Jarang Laku Pangkat Iya kan Jarang Laku Pangkat Atau Pucuk Rotan Itu Kok Kenapa Dimana Mana Yang ada Orang Mendeling Baik Sampai Ke Bandar Selamat Sana Medan Kota Medan Itu Ada Yang Jual Pangkat Kenapa Hari-hari Yang lain Tidak Ada Iya Kenapa Di Bulan Ramadhan Doang Ya Pak Ini Memberikan Rahmat Kepada Orang-orang Yang Kerjanya Ngambil Itu Sehingga Orang-orang Yang Berduit Tersisi Uangnya Untuk Beli Itu Demikian Juga Lapak-lapak Yang kita Lihat Di Panyabungan Ya Mulai Dari Jualan Lupis Iya Bukaan 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 Yang Lain Gado-gado Dan Macem-macem Onde-onde Semuanya Bermunculan Ini Semuanya Memberikan Rahmat Sehingga Kegiatan-kegiatan Ibu-ibu Di rumah Itu Bisa Produktif Bisa Cari Duit Cari Kesempatan Yang Selama Ini Tidak ada Lapaknya Mau Jualan Tiba-tiba Di bulan Ramadhan Berjejeran Kita Lihat Allah Mengatur Rezeki itu Semuanya Disitu Latak Rahmatnya Dan Masih Banyak Contoh Yang lain Bagi Orang Yang Berpuasa Disamping Tadi Melatih Sahwat Itu Ya Kita Selama Sebelas Bulan Bebas Mau Makan Apa Saja Bebas Olah Lantai Ban Yang Halal Lagi Yang Baik Ya Tiga Kali Sehari Makan Minimalnya Itu Malah Ada Yang Lebih Ya Mungkin Kalau Ada Sebagai Yang Kerja Sini Mungkin Sarapan Pagi Makan Siang Makan Sore Kan Gitu Jajan Jajan Ya Tapi Rata Rata Kalau Kita Orang Kampung Itu Makannya Tiga Kali Sehari Kadang Kadang Tidak Mengikuti Anjuran Rasul Makannya Karena Anjuran Rasul Itu Makanlah Kamu Di Saat Lapar Dan Berhenti Kamu Makan Sebelum Kenyang Kadang 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 Tidak Mengikuti Itu Jadi Sehingga Proses Pencernaan Di dalam Tubuh Itu Di dalam Perut Itu Ya Capek Kali Dia Gak Sesuai Dengan Porsinya Maka Diberikan Allah Aturan Di dalam Tubuh Kita Dikasih Makan Di dalam Bulan Ramadhan Yaitu Haja Ada Yang Makan Sahur Tapi Ada Juga Yang Gak Makan Sahur Hanya Bukaan Tergantung Fisik Yang Jelas Diatur Pola Makan Di Bulan Ramadhan Suatu Pengalaman Saya Dalam Hidup Saya Sempat Mengidap Penyakit Mah Kalau Tidak Makan Pro Apa Pro Mah Itu Satu Kali Satu Hari Itu Makan Luar Biasa Gak Ada Ketenangan Perut Itu Gak Nyaman Jadi Ada Kawan Yang Ngempaikan Sama Saya Ini Waktu Saya Kuliah S3 Di Gambit Dia Selalu Rutin Puasa Senin Kemis Jadi Saya Tanya Apa Apa Yang Memotivasi Kamu Untuk Puasa Senin Kemis Itu Ya Beliau Jawab Saya Dulu Mah Saya Sudah Kronis Obat Obat Semuanya Sudah Saya Makan Namun Tidak Ada Jadi Saya Dikasih Petunjuk Sama Ustadz Katanya Coba Dulu Puasa Senin Kemis Alhamdulillah Katanya Itu Mahnya Bisa Sembuh Jadi Obat Ya Obat Yaitu Rahmat Saudara Saudara Pencita Radio Star FM Yang dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang selanjutnya Yaitu Ramadan Dengan Sekal Aktivitas Adalah Momentum Termahal Mirai Kesehatan Ruhia Itu tadi yang kita katakan Spiritual Fisik kita Tak ada Orang yang meninggal Karena Puasa Tetapi Allah Selalu memberi Pertolongan Karena Dia merupakan Ibadah Menurutkan Ubudiah kita Cara kita Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi Yang namanya Ibadah itu Kadang-kadang Pemahaman itu Mempersulit sendiri Salah satu contoh Kecil saja Dalam melaksanakan Ibadah haji Katanya Susah Di Maka sana Harus begini Harus begini Harus begini Sebenarnya Ini pengalaman Yang Yang saya Tumpu Diniatkan Dengan tulus Ikhlas Semuanya Mendapat pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimudahkan Dimudahkan Semuanya Kemudian Yang berikutnya Adalah Melatih kita Untuk Perhatian Atau peduli Kepada Sesama Ini hubungan Kita terhadap Sesama manusia Hubungan Horizontal Dimana Letaknya Bahwa Dalam Puasa itu Kita Merasakan Lapar Merasakan Haus Mulai dari Terbit pajar Sampai Terbenam Matahari Bukan Saja itu Yang kita Apa Juga Perkataan kita Kita jaga Mata kita Kita jaga Semuanya Ini melatih kita Mengingatkan kita Bagaimana Sudara-sudara kita Yang miskin Yang selama ini Kelaparan Ini Menunjukkan Di saat kita lapar Ingat akan orang Bagaimana Sakitnya yang lapar Memotivasi diri kita Agar perhatian Kepada orang-orang Miskin Kemudian Karena Di dalam Bulan Ramadhan itu Kita senantiasa Dianjurkan Di samping Kita mempersiapkan diri Istiqpar Kepada Allah Mempersiapkan diri juga Cari modal Yang saya ajak Banyaknya Untuk Bersedekah Kan gitu Jadi sehingga Sedekah-sedekah Kita itu Dapat kita berikan Menyantuni Orang-orang Yang membutuhkan Nah ini Jadi di dalam Baedah Bulan Ramadhan itu Juga termasuk Di dalamnya Memotivasi kita Agar perhatian Terhadap Orang-orang Miskin Sehingga Hati kita Terpanggil Untuk Bersedekah Kemudian Di samping itu Tentunya Di akhir Ramadhan Nanti Kan gitu Di akhir Ramadhan itu Kita sudah Memperbaiki diri Selama bulan Ramadhan Memperbaiki Ubudiyah kita Kepada Allah Memperbanyak Membaca Al-Quran Maka Di akhir Ramadhan Kita ada Dituntut Yaitu Melaksanakan Maaf Maapan Saling Memaapkan Kemudian Juga Ada kewajiban Bagi kita Jakat fitrah Walaupun Kadang-kadang Pemahaman Jakat fitrah ini Banyak Yang berbeda Pendapatnya Karena Pemahian Jakat fitrah Katanya Harus Delapan Mustahak Kan gitu Tetapi Yang jelas Untuk Jakat fitrah itu Diutamakan Allah untuk Pakir miskin Ini juga Menalamkan Mengingatkan kita Untuk Perdua terhadap Orang-orang miskin Kadang-kadang Yang terakhir ini Yang agak sulit Iaitu Memohon maaf Terhadap Sesama Ya Karena Sehebat Mana pun Apa kita Ibadah kita Sehebat Mana pun Kedekatan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Hubungan kita Terhadap Sesama manusia Kurang baik Insya Allah Itu Juga akan Menjadi Penghalang Untuk Kita menjadi Orang yang Bertakwa Jadi Ada istilah Kadang-kadang Ini yang dilupakan Oleh orang Mandailing Indah Mago Tuan Yambeng Menyuruk Tutarubah Tau gak kira-kira artinya Gak ngerti Gak ngerti kan Jadi Tidak hilang Harga diri Seorang kambing Itu kalau Masuk kolong Artinya apa Ini filosofi Ini Luar biasa ini Tidakkan Jatuh Harga diri Seseorang Kalau dia Memohon maaf Di luar Kan Kadang-kadang Ini filosofi Ompung-Ompung Kita itu Luar biasa Yang memberikan Motivasi Memberikan ajaran Kepada kita Kadang-kadang Kita tidak sadar Sebagai manusia Kita mengingat Akan salah orang lain Tapi kita tidak Mengingat Akan salah kita Maka Muncul kesombongan Wala tam sifil ardi Tak usah Berlagak Sombong Engkau Di muka Bumi Kalau Lagu-lagu Yang lewatkan Nah sombong P Mati Di akhir Kalaulah Kita sudah Sampai Ke ajal Yang diberikan Allah Yang sudah Ditetapkan Allah Apa lagi Tak ada Lagi Yang jelas Ibadahlah Amal ibadah Kita Yang akan Menyelamatkan Kita Makanya Kesombongan Yang tadi Harus Segera kita Hilangkan Dalam kehidupan Kita Tak usah Berlagak Seperti Apa namanya Ada Satu Gembaran Yang diberikan Allah Di dalam Al-Quran itu Dalam Ru'ayat juga Dijelaskan Ini Contoh Orang yang Sombong Firaun Adalah Orang Yang Paling Sombong Di muka Bumi Sombongnya Kenapa Sampai Dia Mengatakan Bahwasannya Dialah Tuhan Kepemimpinannya Luar biasa Sampai detik ini Belum ada Negara-negara Pemimpin Negara Yang mengimbangi Oleh Firaun Tetapi Dengan Kesombongannya Itu Dia Hancur Dia Kofur Karun Orang Yang Paling Kaya Ya kan Orang Yang Paling Kaya Tetapi Dengan Kekayaannya Itu Dia juga Menyombongkan Diri Maka Hancur Dengan Kekayaannya Oleh Keren Hal-hal Yang Demikian Itu Kita Jadikan Sebagai Gambaran Untuk Memotivasi Kita Mencapai Apa yang Dikatakan Allah Tadi Di dalam Bulan Ramadhan Agar Kamu Menjadi Orang Yang Bertakwa Mungkin Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Tentunya Kita Sebagai Amba Allah Yang Tak Luput Dari Dosa Mana Tau Ada Kata Yang Kurang Pas Mana Tau Ada Kesalahan Kesalahan Penyampaian Itu Salahnya Dari Saya Sebagai Amba Allah Kebajikannya Tentu Dari Allah S.W.T Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Pak Udah Memberikan Kita Ilmu Gimana Faedah Dari Yang Ada Dalam Bulan Ramadhan Ini Pastinya Menjadi Bulan Yang Paling Mulia Dari Bulan Yang Lain Juga Dan Banyak Keistimewaan Yang Bakal Kita Dapatkan Di Bulan Ramadhan Ini Terima Terima kasih Banyak Pak Atas Waktunya Dan Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Tasman Tadi Dapat Kita Ambil Hikmah Dan Dapat Kita Pelajarin Dapat Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari Selama Bulan Puasa Ini Dan Juga Di Bulan Yang Lain Tentunya Ya Pak Banyak Music On Paradise Island Sun FM FM